Intro Berita WSBK hari ini, pebalap BMW WSBK asal Turki Toprak Rasgat Lioglu sudah tidak terkalahkan dari seri WSBK Italia di sirkuit Misano hingga seri WSBK Portugal dan bahkan ia sudah meraih 13 kemenangan berturut-turut Jika di total Toprak sudah meraih 15 kemenangan musim ini bersama tim BMW Ia hanya tidak merasakan podium tertinggi saat seri WSBK pertama musim ini di seri Australia di sirkuit Phillip Island di mana pencapaian tertingginya saat Super Bowl race finish di podium 3 Namun ini masih wajar mengingat pebalap asal Turki ini masih masa adaptasi dan di race 2 pun ia bisa saja meraih kemenangan jika motornya tidak mengalami masalah Setelah seri WSBK Portugal Toprak berhasil memecahkan rekor kemenangan terbanyak secara berturut-turut di mana rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh Jonathan Rea dan juga Alvaro Bautista Seri WSBK berikutnya di Magni Cours Perancis merupakan trek di mana Toprak meraih kesuksesan saat masih membela Yamaha Namun sebelum itu semua, pebalap patah Yamaha WSBK Jonathan Rea sudah memprediksi bahwa beberapa tahun yang lalu Toprak Rasgat Lioglu akan menjadi bintang besar berikutnya di WSBK Saya tak menyangka ia bisa begitu tampil dominan Dan bahkan di level sekarang yang penuh dengan pembalap cepat di mana tahun ini WSBK kedatangan Andrea Iannone dan Rokie Nicolo Bulega Toprak bisa benar-benar menonjol, ungkap Rea Tahun 2024 merupakan ujian bagi Toprak di mana ia beralih dari Yamaha ke BMW Ia mengambil risiko yang besar karena BMW dari tahun sebelumnya belum pernah finish lebih tinggi dari posisi keempat di kelas semen pabrikan dan jelas berada di belakang Ducati, Yamaha, dan Kawasaki Namun keraguan itu semua dibantahkan oleh Toprak dengan membuktikan bahwa BMW merupakan motor juara jika berada di tangan orang yang tepat Toprak adalah pembalap yang sangat berbakat, ungkap Rea Tapi, ia bisa beradaptasi lebih cepat dan lebih cepat dari yang saya perkirakan Saya harus memberinya banyak pujian Tapi ia juga membawa serta kepala krunya dari Yamaha dan itu tentu saja membantunya Legenda Kawasaki ini juga membeberkan kenapa proses adaptasinya di motor Yamaha R1 membutuhkan waktu yang sangat lama dan bahkan di seri WSBK Portugal Jonathan Rea prestasi terbaiknya finish di posisi 6 pada race 2 dengan gap 11 detik dari Toprak Perpindahan saya berbeda Butuh waktu lebih lama untuk memahami situasinya Hal itu mengejutkan dan membuat saya kecewa Ungkap Rea Sepertinya kami membuat banyak kemajuan dengan cepat Tapi kemudian kami mencapai batasnya Saya membutuhkan lebih banyak bantuan dari luar Selama beberapa bulan terakhir Saya telah meningkatkan tekanan pada orang-orang saya pada kepala kru, insinyur elektronik, dan manajer tim Saya tahu apa yang saya butuhkan untuk menjadi cepat Tapi saya butuh bantuan untuk melakukannya Kami tahu apa yang kami butuhkan Tapi, itu butuh waktu Anda tak bisa membalikan telapak tangan dengan begitu saja Walaupun masih sulit mengejar podium di seri WSBK Portugal Namun Jonathan Rea mengambil hal positif dengan telah meningkatkan perasaan dengan motornya Di Portugal merupakan akhir pekan yang positif dalam beberapa hal karena kami banyak meningkatkan perasaan saya dengan Erwan Tetapi Portimao telah menyeroti hal-hal yang perlu kami tingkatkan Di Race 1 saya mempunyai ritme dan kecepatan yang bagus sampai kami mengalami masalah teknis dan di Super Pol Race saya mendapat start yang bagus dan bertarung di grup tengah Dari sudut pandang saya sasis Yamaha Erwan mampu menggunakan kekuatan motor dengan lebih baik Secara keseluruhan, ini adalah akhir pekan yang memberi kepercayaan diri dari sudut pandang perasaan Dan dengan perangkat elektronik saya mendapatkan lebih banyak kepercayaan untuk mengendarai motor lebih baik dari yang seharusnya Penghargaan untuk Andrew dan kru saat mereka tiba dengan setup yang memberi saya lebih banyak umpan balik langsung dari bagian belakang motor Jadi mudah-mudahan kita bisa meneruskannya ke Magni Kours Setelah WSBK Portugal Jonathan Rea duduk di posisi 10 klasmen dengan meraih 86 poin dan ia masih terpaut cukup jauh dari peringkat 9 klasmen Michael van der Mark yang mengoleksi 121 poin Balapan berikutnya di Magni Kours tanggal 6 sampai 8 September 2024 Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru Terima kasih telah menonton